Ganti-ganti tim terpadu pemerintah kota Jambi mulai melakukan eksekusi perumahan guru secara bertahap kemis pagi Kegiatan Niko berupakan tindak lanjut hasil rapat dari KPK dan BPK Tim terpadu pemerintah kota Jambi mulai melakukan eksekusi perumahan guru secara bertahap kemis pagi Selanjutnya perumahan guru yang berada di kawasan Mayang Manggurai dan Patimura ditertibkan Bangunan tambahan yang dibuat oleh penghuni rumah di perumahan guru tersebut dilakukan pembokaran oleh pangkak petugas Tidak hanya itu penertiban juga dilakukan bagi penempatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan sudah beralih fungsi Asisten dua sedang kota Jambi Ari Duan menjelaskan Kegiatan tersebut melakukan tindak lanjut dari hasil rapat dan temuan dari KPK dan BPK Dirinya mengatakan untuk kelurahan Mayang Manggurai Dewi ada sebanyak 49 rumah yang ditertibkan Ridoan mengungkapkan setelah melakukan pengecekan di lapangan Terdapat rumah-rumah dengan kondisi yang sudah tidak layak huni Penempatan yang tidak sesuai peruntukan atau bangunan yang sudah berubah fungsi Dia menegaskan tim terpadu kota Jambi kaginya nak menertibkan 24 titik perumahan guru secara bertahap Kegiatan hari ini kita menindaklanjuti hasil rapat dan temuan kita dari BPK ke masing-masing BPK Ya untuk penertiban pembongkaran ini kita mulai di kelurahan Mayang ini ada 49 unit rumah setelah itu kita akan bergeser ke kenali besar setelah kita cek di lapangan kondisinya memang banyak rumah-rumah ini pertama tidak layak huni lagi kedua penempatannya bukan orang-orang yang sesuai dengan peruntukannya termasuk juga bangunan yang sudah berubah fungsi nah ini akan kita tertibkan untuk kedepannya ada 24 titik hari ini kita harus melakukan dua titik Mayang dan kenali besar Patimura Lilis Carlina Cek TV Ngabari